Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel youtube saya. Hari ini saya akan berbagi 101 bahasa Inggris untuk berbicara di hari ini. Saya akan tidur, saya akan tidur. Apakah kamu ingin minum? Kamu mau minum. Apakah kamu ingin makan? Kamu mau makan. Saya kenyang. What a surprise, what a surprise. Benar-benar mengejutkan. Long time no see, long time no see. Sudah lama kita tak bertemu. How beautiful you are. Betapa cantiknya kamu. Do you like it? Apakah kamu menyukainya? I like it very much. Saya sangat menyukainya. I like you. I like you. Saya menyukaimu. It's a beautiful day today. It's a beautiful day today. Hari yang indah hari ini. Can you come to my house? Can you come to my house? Bisa datang ke rumah saya? What time should I go there? What time should I go there? Jam berapa sebaiknya saya ke sana? Up to you. Up to you. Terserah kamu. Where are you from? Where are you from? Kamu berasal dari mana? I'm from Indonesia. I'm from Indonesia. Saya dari Indonesia. Are you from Malaysia? Are you from Malaysia? Apakah kamu dari Malaysia? No, I'm from Singapore. No, I'm from Singapore. Tidak. Saya dari Singapur. Is English easy? Is English easy? Apakah bahasa Inggris mudah? I think so. I think so. Saya kira begitu. I don't think so. English is difficult for me. I don't think so. English is difficult for me. Saya rasa tidak bahasa Inggris sulit buat saya. Is there any homework? Is there any homework? Ada PR? Yes. English and history. Yes. English and history. Ya. Bahasa Inggris dan sejarah. Have you done your homework? Have you done your homework? Apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Yes. I have done them all. Yes. I have done them all. Ya. Saya sudah mengerjakan semuanya. Where's the restroom? Where is the restroom? Di mana kamar kecil? Over there. Over there. Di sana. Here. Here. Di sini. At the corner. At the corner. Di pojok. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Kamu punya berapa saudara laki-laki dan perempuan? One sister and a brother. One sister and a brother. Satu saudara perempuan. Dan tidak punya saudara laki-laki. Have a nice day. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. You too. You too. Kamu juga. Enjoy your days. Enjoy your days. Nikmati hari-harimu. I want to buy a cheap camera. I want to buy a cheap camera. Saya ingin beli kamera yang murah. How much is it? How much is it? Berapa harganya? The price is 4,250,000 rupiah. The price is 4,250,000 rupiah. Harganya 4,250,000 rupiah. Do you understand? Do you understand? Apakah kamu mengerti? I understand. I understand. Saya mengerti. I don't understand. I don't understand. Saya tidak mengerti. It's time for us to study English. Saatnya kita belajar bahasa Inggris. Are you ready? Let's start. Apakah kamu sudah siap? Mari kita mulai. Our topic today is about English phrases. Topik kita hari ini adalah tentang ungkapan-ungkapan bahasa Inggris. English phrases for daily conversation. Ungkapan-ungkapan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Do you speak English? Formal? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Informal? Kamu bisa bahasa Inggris? Yes, I speak English. I can speak English but only a little. Ya, saya bisa berbahasa Inggris tetapi hanya sedikit. I'm sorry, I don't speak English. Yes, I can't speak English. Maaf, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Yes, I'm Indonesian. Saya orang Indonesia. I can't speak bahasa Indonesia fluently. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. I don't understand. Please repeat. Saya tidak mengerti. Tolong diulang. Don't speak too fast. Jangan bicara terlalu cepat. Can you speak slower? Bisakah kamu bicara lebih pelan? Of course. Tentu saja. Hari ini, saya akan belajar bahasa Inggris sama kamu. I will try to practice my English with you. Saya akan mempraktekkan bahasa Inggris saya dengan kamu. Please correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya jika saya salah. I'm happy to meet you because I can learn about English grammar. Saya senang bertemu dengan Anda karena saya bisa belajar tentang tata bahasa Inggris. English grammar is not easy for me, but I have to study about it. Tata bahasa Inggris tidak mudah untuk saya, tetapi saya harus belajar tentang ini. Saya suka bahasa Inggris, tetapi saya tidak suka tata bahasanya. English grammar was confusing for me last time, but now not anymore. Tata bahasa Inggris membingungkan buat saya dulu, tetapi sekarang tidak lagi. I understand about tenses. Saya mengerti tentang tenses. Do you know the meaning of the following sentences? Apakah kamu tahu artinya kalimat-kalimat berikut ini? Semoga kamu mengerti arti dari kalimat-kalimat tersebut di atas. Just ask me if you don't understand. Tanya ke saya saja jika kamu tidak tahu. I will be ready to answer your questions. Saya akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Apakah kamu mendengar seseorang membunyikan bel pintu? Keep your room clean. Jaga kebersihan kamarmu. Keep your distance. Jaga jarak Anda. Saya ingin makan sesuatu. Saya ingin makan sesuatu. Saya ingin menua bersamamu. Dia ingin berjumpa kita lagi. Dia ingin berjumpa kita lagi. Dia ingin berjumpa kita lagi. Dia ingin berkeliling dunia. Saya ingin berjumpa. Saya menyuruh dia untuk datang. Saya ingin berjumpa dia. Saya ingin berjumpa dia untuk melakukan sesuatu. Yang mana yang kamu lebih suka? Yang ini atau yang itu? Yang mana yang kamu lebih suka? Yang merah atau yang biru? Sepatu ini milik siapa? Hari ulang tahun siapa hari ini? Saya belum menyelesaikan PR saya. Sudah lama saya tidak melihat kamu. Saya sudah lama tidak melihat kamu. Bolehkah saya ke bioskop malam ini? Bolehkah saya ke rumahmu? Tidak ada berita, artinya berita bagus. Tidak ada berita tentang COVID-19 hari ini. Saya butuh seseorang untuk ngobrol. Saya butuh teman curhat. Saya butuh seseorang untuk membantu saya. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan datang ke rumahmu sebelum jam tujuh. Tunggu aja. Saya akan menemuimu di kantor besok. Tak seorang pun yang bisa menggunakan alat ini. Tak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tidak ada bukti. Tidak ada apa-apa di dalam rumah ini. Dia mempunyai jam tangan yang sangat mahal. Mereka mempunyai sebuah rumah yang sangat besar di Jakarta. Jangan membuat kesalahan yang sama. Jangan datang ke rumahmu lagi. Jangan datang ke rumah saya lagi. This book is interesting. Buku ini menarik. This magazine is also interesting. Majalah ini juga menarik. I don't know how to cook this tempe. I don't know how to cook this tempe. Saya tidak tahu bagaimana memasak tempe ini. I don't know how to speak French well. I don't know how to speak French well. Saya tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Perancis dengan baik. Saya sampai di kantor tepat waktu tadi pagi. Apakah kamu ada di rumah malam ini? Is there any homework? Is there any homework? Ada PR enggak? I don't have any homework. I don't have any homework. Saya tidak ada PR. Yes, I have homework. Yes, I have homework. Saya ada PR. What kind of homework do you have? What kind of homework do you have? Ada PR apa? Kamu ada PR apa? I have English homework. I have English homework. Saya ada PR bahasa Inggris. We can do homework together. We can do homework together. Kita bisa mengerjakan PR bareng-bareng. Do you like this homework? Do you like this homework? Apakah kamu suka PR ini? I have a housework that I have to do before I go. I have a housework that I have to do before I go. Yo, saya punya pekerjaan rumah yang harus saya kerjakan sebelum saya pergi. You know what? I'm running my family's clothes. You know what? I'm running my family's clothes. Kamu tahu apa? Menyetrika baju-baju keluarga saya. This housework is so easy for me. This housework is so easy for me. Pekerjaan rumah ini sangat mudah buat saya. What kind of housework don't you like? What kind of housework don't you like? Pekerjaan rumah seperti apa yang kamu tidak suka? Cleaning the house. Cleaning the house. Membersihkan rumah. I cannot do this housework alone. I cannot do this housework alone. Saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah ini sendiri. Do you know why? I don't know how to use this vacuum cleaner. Do you know why? I don't know how to use this vacuum cleaner. Kamu tahu kenapa? Saya tidak tahu bagaimana menggunakan penyedot debu ini. What kind of housework do you like? What kind of housework do you like? Jenis pekerjaan rumah seperti apa yang kamu suka? Saya tidak suka melakukan pekerjaan rumah. We are still waiting for other participants. Kita masih menunggu peserta yang lain. Sambil menunggu, tolong beritahu kami dari mana Anda berasal. Kalau itu international conference, mungkin ada yang dari Amerika, dari India, dari Pakistan, dari Filipina, dari Indonesia. Kalau itu, webinarnya adalah untuk orang Indonesia, mungkin ada yang dari Banten, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Jogja, dan sebagainya. Hujan sekarang dan kadang-kadang, koneksi internet saya tidak bagus saat hujan. Kalian dapat menulis komentar atau pertanyaan dengan menulis di kotak obrolan. Rekaman dari webinar ini akan diunggah di saluran YouTube kami hari ini. Sertifikat akan dikirim ke email Anda dua minggu setelah webinar. It's one o'clock now. Let's start. Today's webinar is about how to speak English confidently. It's one o'clock now. Let's start. Today's webinar is about how to speak English confidently. Sekarang jam satu. Mari kita mulai. Webinar hari ini adalah tentang cara bicara bahasa Inggris dengan percaya diri. My name is Atar and I'm your host for today's webinar. My name is Atar and I'm your host for today's webinar. Nama saya Atar dan saya host untuk acara webinar hari ini. Without further ado, let's welcome our presenters. Without further ado, let's welcome our presenters. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut presenter kita. Dear presenters, time is yours. Dear presenters, time is yours. Penyaji yang terhormat, waktu untuk Anda sekarang. Dear participants, give applause to our speakers by typing clap-clap or whatever you want to write. Peserta yang terhormat, berikan tepuk tangan kepada pembicara kami dengan mengetik clap-clap atau apapun yang ingin Anda tulis. It is easy to be a moderator or host for a webinar, isn't it? It is easy to be a moderator or host for a webinar, isn't it? Mudah kan menjadi seorang moderator atau host untuk acara webinar. He's gonna miss me. Dia akan merindukanmu. I'm gonna catch the ball when you throw it. Saya akan menangkap bola saat kamu melemparnya. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Saya akan merindukanmu. I'm gonna love you. I'm gonna love you. Saya akan mensintainmu. I'm not gonna... I wanna catch the ball. I wanna catch the ball. Saya mau menangkap bola. I'm hungry. I wanna eat. I'm hungry. I wanna eat. Saya lapar. Saya mau makan. I wanna grow old with you. I wanna grow old with you. Saya ingin menua bersamamu. I wanna see you soon. I wanna see you soon. Saya ingin segera bertemu kamu. I wanna go to Bali to meet you. I wanna go to Bali to meet you. Saya ingin pergi ke Bali untuk menemui mu. Do you wanna eat lunch with him? Do you wanna eat lunch with him? Apakah kamu ingin makan siang sama dia? I will always remember you. You help me every day. I will always remember you. You help me every day. Saya akan selalu ingat kamu. Kamu membantu saya setiap hari. Do you remember me? I met you in Singapore last year. Do you remember me? I met you in Singapore last year. Apakah kamu ingat saya? Saya ketemu kamu di Singapura tahun yang lalu. Do you remember the title of the book? Yes, but I don't remember the author's name. Do you remember the title of the book? Yes, but I don't remember the author's name. Apakah kamu ingat judul bukunya? Ya, tetapi saya tidak ingat nama pengarangnya. Lagu itu selalu mengingatkan saya pada saat pertama kali saya jatuh cinta. Remind me please, sometimes I forget to do that. Remind me please, sometimes I forget to do that. Tolong ingatkan saya. Kadang-kadang saya lupa melakukan itu. He must be here before seven. May I remind him? He must be here before seven. May I remind him? Dia harus berada di sini sebelum jam tujuh. Boleh? Saya mengingatkan dia. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.